Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mengenal baik Gembala Anda, Pastor Randi, Pastor Lia Cokro. Beliau merupakan mentor saya ketika saya dulu kuliah di Seattle. Dan sungguh setiap kali datang ke sini saya gak merasa asing, tetapi saya merasa bagian dari keluarga. Karena sama-sama memang that's how we feel yang istri saya rasakan tentang pertemanan kami, persahabatan kami dengan Gembala Anda. Pleasure to be here. Salam dari Bandung. Semuanya, kalau ke Bandung Anda boleh mampir. Anda kalau lagi jalan-jalan ke Bandung, karena sekarang ada wush-wush-wush yes katanya gitu, jadi gampang sekali. Hari ini saya akan bawakan tentang culture of purpose. Culture of purpose, budaya dari orang yang punya tujuan, budaya dari perusahaan yang punya tujuan, budaya dari keluarga yang punya tujuan, budaya dari gereja yang punya tujuan. Karena saya rasa tujuan itu penting dan kita bukan hanya membangun keluarga kita, tapi kita sebetulnya sedang membangun budaya. Karena di sini yang entrepreneur, Anda seorang business person, Anda membangun usaha, sebenarnya bukan membangun sebuah tempat yang mungkin profit center, tetapi Anda sedang membangun culture. Karena sungguh kultur itu yang akan membuat sebuah perusahaan itu bisa bertahan, bisa maju dan kemudian nanti bisa diwariskan kepada generasi yang selanjutnya. Itu adalah culture, kultur atau budaya yang ada. Sebelumnya saya mau memperkenalkan keluarga saya, ini keluarga saya ini tahun lalu, karena sekarang untuk ketemu anak tiga butuh perencanaan yang besar. Jadi ini istri saya, Naf ada di sini, kami udah married 25 tahun, 7 Agustus kemarin kita married 25 tahun. Saya ajak dia ke Korea, dan kemudian di Korea pada hari anniversary-nya saya ajak dia untuk tempel gembok di Namsan Tower namanya. Teman-teman kita kasih, sebenarnya bukannya karena saya sweet, tapi karena teman kasih, dan bilang jangan lupa. Jadi saya ke sana, dan kemudian ke Namsan itu, kita naik bis, kemudian gak ngerti jalan, kemudian kita hiking, hiking ke atas satu kilometer. Dan dia udah bilang, Sam ini anniversary, iya, iya, hiking, hiking, hiking. Dan kemudian itu yang akan kami lakukan nanti, anniversary 50, saya akan ajak hiking ke tempat yang lebih tinggi lagi. Ini anak saya yang paling besar, dia lagi kerja di Seattle, di Washington. Ini Nathan tahun lalu lulus, dia sekarang di Irvine, California. Dan ini yang paling kiri, yang bungsu band, masih bersama dengan kami. Dia mau jadi pendeta, dan kalau enggak setidaknya jadi pendekar. Pendekar atau pendeta, salah satu dari itu. Hari ini saya akan bawakan anda dari 1.914, 1.914 berbicara tentang masa-masa mungkin terakhir. Daripada perjalanan satu orang Raja Israel yang pertama namanya Saul. Saul itu dia dalam posisi di mana dia punya banyak tantangan dalam kehidupan ini. Dan beberapa itu urusan dia yang bikin sendiri. Dia punya menantu yang baik namanya Daud, tapi dia musuhin menantunya, dia kejar-kejar, dia mau bunuh. Sehingga sebetulnya Daud bisa membantu dia menyelesaikan banyak pekerjaan, kalau dia pintar, kalau dia punya hikmat, Saul. Dan kemudian bukan hanya itu, dia menurut saya dalam keadaan yang sangat lelah. Kenapa? Karena tantangan itu enggak berhenti dari musuh yang namanya orang Filistin. Orang Filistin itu mempunyai persenjataan yang jauh lebih canggih daripada mereka. Punya teknologi yang berbeda. Kalau orang Israel mereka berperang dengan senjata dari perunggu, tetapi orang Filistin itu mengenal besi dan baja. Jadi kalau setiap kali yang membaca dalam firman Tuhan, orang Israel bisa mengalahkan orang Filistin. Itu merupakan mujizat yang besar. Karena mereka mempunyai teknologi yang beda. Dan kemudian Saul di tengah-tengah dia capek, dia bilang bahwa udahlah, diam aja disinilah. Dia kumpulin orang, tapi enggak mau perang. Dan kemudian dia ngasuh, dia istirahat, dibawa pohon. Dan kemudian ini yang kita mau lihat dari 1.914, ayat yang pertama dikatakan begini. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul, anaknya Saul, namanya Yonatan, berkata kepada bujang pembawa senjatanya, kepada PA-nya, kepada bodyguard dia, kepada orang yang paling dekat dengan dia, orang yang dipercaya sama dia setiap hari bersama dengan dia. Dan dikatakan, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Yonatan berkata, purpose-nya saya, tujuan saya itu adalah tentara. Tentara yang harus perang. Tentara bukan diam-diam saja, kita harus melakukan sesuatu. Apalagi ini tentara dari sebuah mangsa membawa nama yang besar, itu nama Tuhan sendiri. Enggak bisa kita cuma begini doang, enggak bisa kita cuma duduk-duduk saja. Dikatakan, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tapi enggak diberitakan hal itu kepada ayahnya. Dia takut ayahnya ngomel, karena ayahnya berkata bahwa enggak boleh perang. Bahkan puasa saja enggak boleh perang, dikatakan begitu ya. Kemudian Yonatan berkata, enggak bisa, mari kita perang. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang dimigron. Dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, kira-kira 600 orang banyaknya. Kelihatannya mau perang, tapi enggak perang-perang. Kelihatannya dia membawa pasukan, tetapi dia enggak kemana-mana. Dan kemudian dia cuma duduk di bawah pohon delima. Mungkin menikmati jus delima, saya enggak ngerti. Tetapi itu yang dia lakukan, he's going nowhere, dia enggak kemana-mana. Kemudian Yonatan berkata bahwa, ah enggak bisa kayak gini nih. We need to do something, katakan kiri kanan. We need to do something, katakan gitu. Kita harus melakukan sesuatu. Jadi orang percaya kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa hanya diam-diam saja. Karena kalau kita hanya diam-diam saja, tidak ada purpose, tidak ada tujuan yang terjadi. Setiap-setiap dari kita, we need to do something. Kalau di keluarga kita membutuhkan kehadiran kita, we need to do something. Kalau dalam suami istri perlu komunikasi, perlu ngomong banyak, we need to do something. Kalau anak-anak kita perlu kita dekatkan, perlu kita gembalakan lebih lagi, we need to do something. Kalau dalam usaha pekerjaan ada sesuatu hal yang mungkin harus kita beresin, we need to do something. Dan kita tidak bisa hanya diam-diam saja. Boleh istirahat, boleh berdoa, tetapi gak bisa lama. Kita harus, we need to do something. Kita harus melakukan sesuatu. Dan dikatakan bahwa musuh itu datang dari mikimash. Mikimash artinya adalah hidden. Atau tersembunyi. Karena kalau orang diam-diam saja, orang itu gak punya purpose, gak punya tujuan. Maka diam-diam musuh bisa menyelinap lewat pikiran kita. Lewat segala hal yang mungkin kita harusnya lakukan, tapi kita tidak lakukan. Musuh bisa menyelinap dari kegelapan. Tantangan bisa saja muncul. Karena itu kita semuanya harus jadi orang yang terus aktif di dalam dia. Tetapi Saul berkata, ala gak usah begitu lah. Harus puasa barang siapa orang yang mencucukan tangan di madu aja makan, maka dia harus mati. Dikatakan begitu. Wah dia kemudian mulai begini, mulai begitu. Mulai menyalahkan ungin musuh, mulai menyalahkan diri sendiri, mulai menyalahkan orang lain. Kalau Daud gak macem-macem dia ada disini mungkin. Bantuin saya, saya gak tau. Tapi yang jelas dia adalah orang yang sedang lelah, tetapi Yonatan memilih untuk berperang. Sehingga saya masuk dalam poin saya yang pertama yaitu, choose action over drama. Karena kalau kita dikelingi sama orang yang banyak drama itu capek loh. Saya gak ngomong orang Jakarta, orang luar kota lah biasanya yang begitu banyak drama. Tapi kadang-kadang kita ke kantor, bukannya nyelesain masalah. Tapi ada orang yang kerja, drama adalah kebanyakan bicara tanpa melakukan apapun. Jadi saya percaya kita semuanya adalah men and women of action. Kita harus melakukan sesuatu loh saudara. Karena kalau kita hanya berputar sekitar masalah dan gak melakukan apa-apa, maka tidak ada purpose yang akan terjadi. Ini yang dialami oleh Saul. Saya rasa dia mengalami satu hal yang namanya burn out. Burn out adalah satu kelelahan, kalau sumbu tanpa lilin, tanpa minyaknya, maka sumbu itu akan terbakar habis. Itu burn out. Sehingga seringkali kita berjalan dalam kehidupan ini, kita setiap hari kita melakukan sama rutinitas hari demi hari. Dan kemudian orang berkata burn out, dia itu lelah. Kalau saya bisa katakan bahwa burn out is a mental state resulting from a lack of clarity or purpose. Jadi burn out itu adalah sebuah keadaan mental atau psikologi seseorang, jiwa seseorang. Karena dia ini kekurangan atau kehilangan visi, tujuan, atau kejelasan. Dia mengalami capek dalam keluarga karena dia lupa mengapa dia menikah dulu. Mengapa dia mau supaya Tuhan berkati keluarga dia. Kenapa dia tadi memilih orang itu menjadi suami atau istri. Dia lupa bahwa ada satu panggilan Tuhan yang besar dalam keluarga. Sehingga kemudian dia burn out. Dan kemudian seringkali ada orang datang ke kantor. Setiap hari dia datang dan kemudian dia kerja dari pagi sampai sore. Tapi dia lupa mengapa ada disitu. Dia lupa mengapa dulu dia membentuk perusahaan itu. Dia lupa dan kemudian dia kehilangan purpose. Sehingga dia berkata seringkali, Ngapain sih gue kesini hari ini? Untuk apa aku lelah dan aku jadi capek? Karena lack of purpose. Kalau orang lack of purpose gak ada tujuan yang jelas, orang kehilangan visinya. Maka dia dengan mudah bisa lelah. Dan disini saya mau memberikan kepada anda lima hal. Five signs of burnout. Lima tanda kalau orang itu lagi lelah. Secara jiwa ini dia lelah. Secara jiwa ini dia terbakar habis. Secara jiwa ini dia gak punya clarity, gak punya kejelasan, gak punya tujuan. Yang saya singkat menjadi blast. Menjadi blast. Yang pertama adalah boredom. Gampang bosan. Dikit-dikit bosan, dikit-dikit bosan. Orang ajak kesini, ah lah bosan lah. Orang ajak kesana, aduh bosan. Gak punya excitement, gak punya semangat. Kalau dulu mungkin untuk healing sebentar ke Bali, tiga hari cukup dan dia excited. Tapi sekarang dia bosan. Dia berkata, aduh males lah. Misalnya ke Bali lagi, semua restoran babi guling udah gue cobain. Udah gak ada sesuatu yang baru di kolong langit. Dan kemudian dia bilang, aduh males. Dikit-dikit bilangnya bosan. Dikit-dikit bilangnya bosan. Yang kedua loneliness. Loneliness dia menarik diri dia dari keluarga dia. Dia menarik diri dia dari pertemanan dia. Dia menarik diri dia dari pelayanan dia. Dan kemudian dia pikir, dan dia punya alasan bahwa ya semakin tua, semakin perlu me time. Ngomongnya begitu. Tetapi sebetulnya dia ini lonely. Ada banyak orang mengelilingi dia. Tapi dia merasa sendirian. Dan kemudian lama-lama, makin lama jawab whatsappnya. Makin lama, makin menghilang. Makin lama, makin sulit ditemui. Makin lama menghindar. Dia mau ada dalam dunia dia sendiri. Karena dia sedang mencari. Apa sih tujuannya. Dari ini semuanya. Apa sih purpose-nya. Dan kemudian yang ketiga adalah agitation. Mudah tersinggung. Mudah marah. Mudah kecewa. Mudah tersakiti. Mudah menjadi pahit. Hal yang dulu buat dia bisa dia atasi dengan baik. Hal itu sekarang menyinggung dia. Perkataan yang dulu dia pikir hanya merupakan bercanda. Tapi kalau sekarang kita ngomong ke dia. Dia langsung ngomong. Maksud lo apa tuh? Dan kemudian dia menjadi orang yang gampang teriritasi. Dia menjadi orang yang gampang terluka. Sehingga sepertinya dalam hidupnya ada begitu banyak tombol. Jangan sentuh tombolnya. Karena kalau tersentuh tombolnya, maka dia menjadi meledak. Anda pernah nonton film yang namanya Inside Out. Yang ada anger itu. Maka anda bisa lihat bahwa itu mudah sekali tersulut. Agitation. Gampang tersinggung. Gampang kena. Gampang kecewa. Yang berikutnya S adalah stress. Stress itu bagus. Kalau stress itu bisa dimanage dengan baik. Karena kalau orang gak ada stress. Berarti artinya hidupnya gak ada beban. Dan kalau hidupnya gak ada beban. Maka gak ada tantangan. Orang itu gak akan maju. Stress itu bagus. Membuat kita lebih dewasa. Tapi stress disini adalah. Sampai dia gak bisa istirahat. Sampai dia gak bisa tidur. Udah ngitung domba lompat 10 ribu. Tetep gak bisa tidur. Sudah baca tawarik. Gak bisa tidur. Dan kemudian dia gak kasih tidur. Tidur. Padahal Tuhan sendiri mengatakan bahwa orang yang dia kasih dikasih istirahat. Orang yang dia kasih dikasih rest. Orang yang dia kasih disuruh tidur. Sehingga kalau kita kehilangan waktu untuk istirahat itu kita gak punya energi untuk perang lagi besok. Pada kita butuh sesuatu yang fresh di pagi hari. Dan yang terakhir tentu saja tiredness. Capek. Tadinya lari 10K. Tapi sekarang mulai 5K. Dan akhirnya bilang aduh males. Capek. Dikit-dikit bilangnya capek. Baru bangun tidur udah capek. Bikin kopi segelas udah capek. Dan kemudian siang. Dan kemudian kerja. Dan kemudian capek. 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 Dan hari ini saya berdoa biar setiap dari anda menemukan purpose sehingga anda gak mudah burn out. Anda akan jadi orang yang aktif dan produktif in Jesus name. In Jesus name. Anda akan jadi orang yang aktif dan Anda akan jadi orang yang produktif. Jadi saya rasa seringkali ketika orang drama. Dia memilih escape. Dia memilih untuk kabur dari dia punya tanggung jawab. Dia gak present. Dia gak menampakkan diri sendiri dalam keunggulan. His or her best self. Keunggulan diri dia. Dia gak mau tampilkan. Nah sementara Saul apa yang dia lakukan. Dia ngumpulin orang. Ngumpulin rakyat 600. Seakan-akan mau perang. Dan kemudian dia memakai semua atribut yang dia pikir bagus sebagai simbol orang yang rohani. Dia ngomong begini. Di Alkitab Mantaan ngomong begini di ayat yang ketiga. Ahiyah. Anak Ahitub. Saudara Iqabot. Anak Pinihas. Anak Eli. Imam Tuhan di Shiloh. Dialah yang memakai baju efot itu. Baju imam itu. Baju ya. Orang yang melayani. Baju yang telah dilakukan dengan sanctification. Pengudusan dan sebagainya. Pokoknya kalau pakai baju itu artinya seakan-akan sudah pasti Tuhan bersama dengan kita. Kalau sudah pakai baju itu pokoknya sudah pasti dia akan memberkati kita. Sudah pasti. Dan dia bilang bahwa ya sudah lah pokoknya. Saya gak mau perang tapi for me to look good. Aku mau kelihatan baik. Aku mau kelihatan rohani. Suruh aja imam pakai baju efot. Dan kemudian dia bilang dia lah yang memakai baju efot pada waktu itu tapi rakyat gak tahu tentang perginya Yonatan itu. Nobody cares about anyone. Gak ada yang peduli bahkan yang si ini ngapain. Si itu ngapain. Tetapi yang penting spiritual. Yang penting rohani. Yang penting kelihatan oke. Yang penting kelihatan fine. Dan saya berdoa setiap dari kita gak ada yang terjebak dalam kehidupan yang penting kelihatan oke. Yang penting kelihatan fine. Tetapi Tuhan mau ada perubahan dari dalam keluar dalam kehidupan Anda dan saya. Dan poin yang kedua yang saya mau kasih kita di pagi ini adalah choose outcome over outfit. Jadi bukan cuma bajunya aja yang bagus. Harus ada sesuatu yang dihasilkan. Karena Yesus berkata bahwa segala sesuatu dilihat dari buahnya bukan. Bukan segala sesuatu dilihat dari efotnya bukan. Bukan segala sesuatu dilihat dari apa yang bisa didisplay. Apa yang bisa ditampakkan di luar. Tetapi Tuhan peduli apa yang ada di dalam kita. Dan kemudian Saul berkata bahwa dari dulu kalau perang begini sudah pasti menang. Dulu Joshua juga kelilingi Jericho di depan ada imam. Begitu caranya. Dan kalau ini terjadi sudah pasti Tuhan ada bersama dengan kita. Ada banyak false idols atau berhala palsu dalam kehidupan manusia. Dan disini Saul ngomong begitu. Dan dia suruh orang pakai baju seperti itu. Sebetulnya dia sedang melakukan yang namanya false idol of person. Dia pikir kalau ada simbol agamawi disitu maka segala sesuatu akan terjadi baik. Dia pikir kalau ada simbol agamawi disitu selalu akan ada terobosan dan berkat Tuhan. Gak ada yang salah dengan itu. Tetapi dia menjadikan itu sebagai berhala pengganti antara hubungan dia yang pribadi dengan Tuhan. Itu dijadikan sama dia pengganti dari the image of God. Daripada image atau gambaran dari Kristus, gambaran Tuhan di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan dia. Tuhan itu digantikan dengan segala macam simbol dan itu menjadi idol, person. Dan kemudian dia juga merasa bahwa, oh kalau harus saya yang melakukan. Kalau saya gak melakukan, orang lain gak boleh melakukan. Karena dia bilang gak usah perang, gak usah apa, diam. Sebetulnya bukan karena dia gak mau orang lain maju. Tapi dia malu bahwa dia akan dituduh orang takut kalau dia sendiri gak maju. Segala urusan harus selesai hanya dengan saya. Hanya saya yang bisa menyelesaikan semua masalah. Tidak seperti itu. Saya berdoa setiap dari kita, Tuhan kirimkan orang-orang sekeliling anda yang akan membantu anda. Karena tidak ada orang bisa menyelesaikan apapun sendirian di dunia ini. So don't idolize person. Jangan memperhalakan orang dan jangan memperhalakan diri sendiri. Dia bilang gak bisa, Yonatan gak bisa, Daud gak bisa. Sehingga dia mau coba bunuh Daud, dia pernah coba bunuh Yonatan anaknya sendiri. Ketika Saul tidak mengasih Daud dan Yonatan, maka Saul sedang membunuh Daud dan Yonatan. Kalau kita gak perhatian sama next gen, kalau kita gak perhatian sama generasi yang berikutnya, kita sedang membunuh mereka pelan-pelan. Dan saya senang dengan gembala anda tadi pagi. Salah satu kalimat pertama yang dia ucapkan adalah nanti di tempat yang baru, untuk sarana, untuk next gen, untuk anak nantinya yang generasi muda akan jauh lebih baik untuk daripada yang dewasa. Dia tepuk tangan dong saudara, ini gembala seperti ini jarang loh. Apa yang dewasa sini ngiri sama kids church, gak ngiri kan. Allah bagus, kita harus mengasih mereka. Kita harus tahu bahwa we're not the one yang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Mereka harus lebih jago dari kita, mereka harus lebih hebat dari kita. Yang kedua adalah place. Dia di sebuah tempat dimana dulunya Joshua menang perang, sehingga kalau kita disini pasti akan menang place. Saya yakin bahwa tempat itu penting. Tetapi tempat itu bukan segala-galanya. Tempat itu adalah alat dan sarana dari Tuhan untuk membawa kita lebih maju lagi ke depan. Karena gereja menurut saya bukan hanya ininya, dimanapun kita berkumpul, itulah gereja. Jadi selama anda ada, disitulah gereja. Terus seringkali kita berpikir kalau gak disitu maka gak berhasil. Kalau gak disana maka gak berhasil. Tapi anda ingat, Musa mengatakan bahwa jika engkau tidak bersama dengan kami, kami gak mau pergi kemana-mana. Dan anda dan saya harus tahu bahwa kemanapun kita pergi bersama dengan Tuhan, kita akan terus naik dan tidak turun jadi kepala, bukan jadi ekor. Apapun yang dipegang berhasil. Place, kadang-kadang menjadi idol. The place of gathering is a tool for transformation, not the main purpose. Ini merupakan sarana untuk orang bisa berubah hidupnya. Tetapi ini bukanlah tujuan akhir. Dan saya yakin sekali, dimanapun nantinya anda beribadah, disitu Tuhan hadir dan jiwa-jiwa akan dimenangkan dan diubahkan in Jesus name. Yang ketiga adalah the past. Orang banyak memperhatikan masa lalu. Dulu saya begini, dulu saya begitu. Om dulu begini, om dulu begitu. Gak ada kesaksian yang baru. Dia selalu ceritanya sekitar 6-5, tahun 7-5, terus-menerus. Gak ada kesaksian yang baru. Tetapi saya berdoa anda dan saya adalah kita honor the past. Kita hormati masa lalu, tetapi kita lebih setia kepada masa depan kita. Jangan memberhalakan keberhasilan masa lalu. Jangan juga memberhalakan kegagalan masa lalu. Karena masa depan saya rasa ada di tangan Tuhan. Dan sungguh dia adalah Tuhan yang alfa dan omega. Masa depan anda punya potensi untuk jadi jauh lebih baik daripada masa lalu anda. Katakan kiri-kanan, your future will be better. Katakan tuh saudara, masa depanmu akan jadi lebih baik. Yang berikutnya adalah program. Kalau kita punya program ini, kalau kita punya kurikulum ini, kalau kita punya metode ini, pasti kita berhasil. Metode berubah, kurikulum berubah. Tetapi purpose dan tujuan itu tidak berubah di dalam dia. Visi itu tetap di dalam Tuhan. Tujuan dari Tuhan itu nyata dan kekal dan sempurna dalam kehidupan umat manusia. Program harus berubah. Karena kalau program tidak berubah, maka berarti kita tidak mau maju. Tetapi purpose-nya jangan ganti-ganti. Saya berdoa ada purpose yang nyata dalam kehidupan anda. Sehingga anda tidak mudah terombang-ambing dari setiap sistem dan program yang ada. Tetapi anda berkata mau apapun sistemnya, purpose-nya tetap sama. Yaitu orang butuh Kristus. Dan Kristus butuh dimuliakan di tengah dunia ini. Dan anda dan saya ada di dalamnya. Sehingga dalam kehidupan kita memang betul kita butuh person. Tuhan akan sediakan person dalam kehidupan kita. Orang yang bisa membantu kita. Dan bukan hanya kita sendirian. Yang kedua, place. Tuhan akan taruh kok. Tempat demi tempat. Dan tujuan demi tujuan. Tidak ada tempat yang permanen. Tapi sebuah tempat merupakan musim di mana Tuhan akan membuat kita menjadi lebih mature. Lebih dewasa. Dan kemudian bukan hanya place. Ada past yang menjadi sumber pembelajaran kita. Kita gak bernahung dari masa lalu. Tapi kita mau belajar. Dan kemudian ada program yang akan Tuhan berikan strategi demi strategi. Tapi saya mau katakan sekali lagi. Purpose harus lebih besar daripada person, place, past sama program. Jadi supaya orang gak jadi cepat lelah. Dia harus kembali kepada purpose. Kalau purpose-nya jelas, tempat pasti dapat. Kalau purpose-nya jelas, orang pasti dapat. Kalau purpose-nya jelas, maka program pasti didapatkan. Tapi kalau purpose-nya gak jelas, itu semuanya ada pun gak akan bagus. Tadi di Bandung waktu itu Pastor Andi datang dan kemudian memberitakan firman Tuhan. Saya senang sekali. Dan kemudian mungkin banyak yang gak tau tempat kami sekarang ada itu. Kami pindah 13 kali. Dan kami pernah pindah. Pada suatu kali kami ada di sebuah hotel. Saya gak usah sebut namanya. Karena saya tidak pernah menginjakan kaki saya lagi di hotel itu. Kami lagi ibadah disitu. Sedang bertumbuh. Dan kemudian pada hari Kamis sore, dia telepon. Pak, mulai minggu ini gak bisa dipakai. Ini kemis loh. Saya bilang, iya pak, saya tau ini kemis. Hari minggu gak bisa dipakai lagi. Dan kemudian saya tanya, kenapa? Karena, sorry ya pak, memang tiap bulan ganti kontraknya. Terus tiap bulan karena dia bilang, gampang lah, gampang lah, gampang lah. Jangan menggampangkan sih. Tapi ya, dia bilang bahwa, sorry ya pak, hari minggu ini ada gereja yang mau bayar lebih besar. Dan kemudian, ya udah saya harus pindah. Dan kemudian kita pindah cari-cari. Tentu saja gak ada gereja yang mau menyediakan tempat dong. Jam 10 pagi, jam 9 pagi, mana ada. Mereka semuanya prime time begitu jam 9, jam 10. Sehingga kita dapat akhirnya last minute. Sabtu siang kami dapat tempat diskotik. Sehingga saya lihat disini, akhirnya ramah-ramah. Shalom, welcome, shalom. Tapi disitu, asyirnya depannya tulisannya, welcome to Marlboro Land. Kebaktian jam 9, jam 6, saya datang ngepalin masih banyak muntahan orang. Abis dugem malam-malam. Sekolah minggu, anak-anak pulang bukan diberkati, tapi jadi bengek. Semuanya karena asap rokoknya masih membekas. Sudah tiga kaleng, gitu masih membekas. Tetapi kemudian, akhirnya. Kemudian kita bisa pindah. Dan kemudian pindah, setiap pindah membawa kepada kedewasaan sendiri. Setiap pindah membawa kepada maturity sendiri. Kepada wisdom, kepada kebijaksanaan sendiri. Dan kemudian satu tempat lagi kita di mal. Kemudian kita tiba-tiba diusir. Dua bulan harus pergi ya. Karena malnya mengganti pemilik. Semua kontraknya, bahkan kita ganti rugi asal kamu pergi. Dia bilang begitu. Berkali-kali diusir. Tapi saya mengatakan hari ini, look what the Lord has done. Lihat apa yang Tuhan katakan. Saya ngucap syukur itu terjadi. Kalau enggak, saya rasa gereja enggak menjadi sedewasa sekarang. Saya rasa kalau itu enggak terjadi, imannya enggak bertumbuh seperti sekarang. Sehingga saya senang sekarang bukannya sombong. Tapi saya mengatakan bahwa kayaknya rada fearless deh. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan. Bahwa ini gerejanya Tuhan. Dia akan urusin gerejanya. Dan saya rasa ini akan terjadi dalam kehidupan Anda. Masa depan akan jadi lebih bagus daripada masa lalu. Di antara perlintasan, ayat yang empat dikatakan. Di antara perlintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin. Ada ujung bukit batu sebelah sini. Ada ujung bukit batu sebelah sana yang bernama Boses, Sene. Dan yang satu berdiri sebelah utara, tentangan Mikmas. Yang lain di sebelah selatan, tentangan Geba. Kalau Anda baca film Firman Tuhan. Ada nama ditulis utara selatan timur. Berarti dikasih nama. Jangan buru-buru pergi. Karena itu berarti penting. Firman Tuhan, Rok Kudus itu bukannya kepo. Oh Iseng, ah taruh nama ini biar mereka kebingungan. Enggak seperti itu. Tetapi ada artinya di situ. Boses artinya licin, gampang kepleset. Sene artinya thorny, banyak duri. Mikmas artinya hidden, yang tadi saya bilang. Tersembunyi. Geba artinya adalah hills like teeth. Itu artinya bukit-bukit yang tajamnya kayak gigi mau mencengkram. Jadi istilahnya ini adalah, Yonatan mau nyerang lewat manapun gak ada yang gampang. Saya mau kasih tau, keluarga biar bagaimana emang gak ada yang gampang, harus diperjuangkan. Gawai emang gak ada yang gampang, emang harus fight. Gereja juga sama, harus diperjuangkan, gak ada yang gampang. Karena kalau Anda dapet gampang, Anda gak akan hargai. Tapi kalau dapetnya susah, Anda akan hargai dan memuliakan Tuhan. Itu maksudnya. Dalam kehidupan kita. Jadi disini karena semuanya susah, saya masuk dalam poin yang ketiga. Choose execution over excuse. Jangan cuma kerjanya cari alasan. Susah, susah, susah. Orang Kristen tuh gak boleh ngomong susah. Orang Kristen harus ngomongnya, bisa sih, harus usaha. Saya paling gak suka sama orang dikit-dikit ngomong, susah pastor, susah pastor. Saya sering kau jawab, baru tahu. Emang susah, kalau gak susah gak butuh Tuhan. Kalau gak susah gak butuh iman. Kalau gak susah, semua orang bisa. Tapi hari ini, sorry, saya seperti biasanya gak segalak ini. Tetapi saya terbawa karena... Nangkep gak saudara? Saya excited buat Anda nih. Karena saya sangat yakin masa depan Anda cerah gitu loh. Tapi harus choose execution dibanding excuse. Abis dia begini pastor, abis dia begitu pastor. Sudah, udahlah. Jangan banyak drama, perbanyak action. Choose execution over excuse. Jangan jadi orang yang banyak alasan. Jangan jadi orang yang punya banyak dalih. Gak kemana-mana. Gak kemana-mana. Yang berkatalah Yonatan kepada Bujang, pembawa senjatanya itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal. Orang yang gak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan, tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang, maupun dengan sedikit orang. Yang keempat, choose quality over quantity. Gak usah sok punya teman yang banyak. Yang penting teman kamu itu model kayak apa. Gak usah pusingin follower banyak. Yang penting mutu followernya kayak apa. Seringkali orang temannya banyak, tetap aja lonely. Pulang rumah tuh kesepiannya minta ampun. Always choose. Selalu pilih quality over quantity. Karena hidup kita di akhir kehidupan kita. Ketika kita makin tua itu yang bernilai. Yang mampu kita pegang nantinya. Teman banyak itu nantinya. Banyak yang anda tua pun gak ngurusin anda. Gak jenguk anda kalau sakit. Gak mau ngapa-ngapain. Tetapi teman yang dekat. Dikatakan dalam firman Tuhan. Closer than a brother. Dikatakan berkasihan lebih dekat daripada saudara sendiri. Mulai sekarang invest waktu. Jangan adil kepada semua orang. Invest waktu pertemanan kepada orang yang bernilai. Yang bisa anda kasih nilai. Dan memberikan nilai balik dalam kehidupan anda. Kan anda gak bisa jadi teman buat semua orang. Anda gak bisa melayani semua orang. Anda harus pilih waktu anda. Kepada orang-orang yang paling fruitful. Kepada orang-orang yang bisa berbuah banyak dalam kehidupan ini. Karena kita gak punya semua waktu dan energi di dunia ini. Lalu dikatakan ayat 7. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya. Lakukan niatmu itu. Wah aduh udah susah. Lakukan niatmu. Sungguh aku sepakat. Katanya onatan perhatikan nih. Praktiknya begini. Kita menyeberang ke dekat orang-orang itu. Dan memperlihatkan diri kepada mereka. Ini cuma berdua. Di situ satu pasukan. Wuhuu. Gitu orang gila kan. Ya gak apa-apa. Dan kemudian dikatakan ayat 9. Apabila kata mereka kepada kita gini. Berhenti sampai kami datang kepadamu. Maka kita tinggal berdiri tempat kita. Dan tidak akan naik mendapatkan mereka. Tapi apabila kata mereka begini. Naiklah kemari. Maka kita akan naik. Pembawa senjatanya bilang. Yonatan strategi kita apa? Strategi kita gini. Kita tanya musuh. Strateginya apa? Kalau kita disuruh naik kita naik. Kalau kita disuruh diem kita diem. Hah? Strategi apa itu? Udahlah gak apa-apa. Karena Tuhan bisa menyelamatkan dengan sedikit orang atau banyak orang. Dan kemudian. Ketika mereka memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin. Berkata orang Filistin. Lihat orang Ibrani keluar dari lubang tempat mereka bersembunyi. Orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan. Dan pembawa senjata katanya. Naiklah kemari. Maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjata yang naiklah. Ikuti aku sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan. Merangkak ke atas. Dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang yang tewas terparang oleh Yonatan. Sedang pembawa senjata yang membunuh mereka dari belakangnya. Kalau anda punya purpose. Meskipun harus merangkak. Anda akan merangkak naik. Dan anda akan mendapatkan kemenangan. Kalau purpose-nya jelas. Suruh merangkak pun mau. Tapi kalau purpose-nya gak jelas. Dikasih motor trail juga gak kemana-mana. Purpose harus jelas. Mau merangkak, mau berdarah-darah gak apa-apa. Karena ujungnya menang. Ujungnya menang. Dan dikatakan meskipun susah. Yaudah aku akan lakukan. Yang kelima, yang terakhir. Choose hard over easy. Jangan takut susah. Choose hard over easy. Jangan choose easy selalu. Anak-anak harus diajarin. Choose hard over easy. Anak-anak harus diajarin. Anak saya bilangin waktu itu. Kamu kerja begitu gajian pertama. Maka berhentilah mana itu mengalir. Saya bilang. Dari orang tua maksudnya. Begitu kamu terima peceh. Maka berhentilah mana itu mengalir. Gitu kan. Orang Israel begitu masuk dalam tanah perjanjian. Mengusahakan tanah itu. Berhentilah mana itu mengalir. Choose hard over easy. Jangan pikir mereka tuh orang-orang manja. Anak-anak manja. Mereka, they can do hard things. Ini orang tuanya ada iman gak sih sama anak-anaknya sendiri? Mereka mampu melakukan perkara besar loh. Kalau dipercaya dan dikasih purpose. Ada tujuan, ada tujuan, ada tujuan. Gak cuman gawe, gak cuman sekolah. Kamu ada tujuan. Dan siapa disini tau bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia selalu memback up kita. Dia selalu mensupport kita. Dia mungkin keliatan hanya duduk-duduk saja. Tapi dia selalu siap untuk mensupport kita. Saya mau akhiri dengan cerita ini. Ada satu orang profesor sosiologi di Amerika. Tahun 1930-an. Belum ada internet apa. Dia terkenal. Tapi banyak orang gak ngerti wajahnya seperti apa. Dan dia bertahun-tahun ngajar dari universiti ini. Dewan kota dan sebagainya. Dia ngajar sosiologi orang yang pembicara handal. Dan dia selalu diiringi sama supir dia. Dan kemudian itu PA juga asisten dia yang bawa barang dia. Pokoknya kemana-mana namanin dia. Dan kemudian dia diminta untuk bicara dalam sebuah kota yang kecil. Dia datang dan kemudian dia bilang sama supirnya. Saya capek nih. Kamu kan sudah denger saya ini seminar ratusan kali. Pasti kamu bisa berbicara seperti saya. Karena kamu sudah denger ratusan kali. Dan kemudian supirnya bilang. Iya sih. Udah hafal mati lah pokoknya. Udah benar-benar tahu. Dan kemudian dia bilang. Gimana? Mereka tuh gak tahu wajah saya seperti apa sebetulnya. Gak ada internet, gak ada apapun. Gak ada koran yang masih jarang. 1930-an. Kamu aja yang nanti ngomong di depan. Saya duduk sebagai supir kamu. Oke kita gantian. Dia ke depan. Dia nyupir. Profesor ini nyetir. Dan kemudian supirnya ini duduk di belakang. Sehingga dibuka pintunya disambut. Oh profesor, profesor. Ya supirnya datang. Dan kemudian. Oke silahkan berdiri. Dan kemudian. Supirnya ngomong dengan sebuah keakuratan yang luar biasa. Mirip banget dengan si profesor. Sehingga orang. Wah. Wah hebat banget, hebat banget. Profesor yang aslinya nunduk-nunduk. Langgut-langgut. Dan dia senang sekali. Dan kemudian kaget. Kenapa? Karena MC maju ke depan. Dan mereka kata. Baik sekarang adalah sesi tanya-jawab. Dia katakan begini. Siapa yang mau bertanya? Secara akademis. Setelah akan bertanya kepada profesor ini. Wah si sopirnya kaget. Tanya-jawab gak tau deh. Kemudian ada orang yang jawab. Bertanya sesuatu yang sangat sulit sekali. Dan kemudian sopir ini dia menunduk sebentar. Seperti berpikir. Dan kemudian dia berkata gini. Pertanyaan yang sangat mudah. Itu mah sopir saya aja bisa jawab. Sini, sini, sini. Kamu yang jawab. Saya gak bilang bahwa Yesus itu adalah sopir kita. Tapi saya cuma bilang bahwa. Dia mampu untuk menjawab segala pertanyaan dalam kehidupan adanya saya. Dan kalau sekarang dia kelihatannya hanya duduk-duduk saja. Lihat saja. Tepat pada waktunya. Dia akan menolong kita selama purpose-nya jelas. Amen. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak, Ibu semuanya. Saya rindu berdoa untuk Anda. Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini. Kembalikan kami kepada sense of purpose. Tujuan. Ada tujuan Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan. Apapun yang kami perbuat. Aku berdoa untuk semua teman-teman tempat ini yang berkata. Saya rada burnout nih. Saya butuh purpose dan clarity musim ini. Kalau itu Anda dengan cepat angkat tangan Anda. Saya mudah lelah. Saya butuh purpose. Tujuan ilahi. Berkati umatmu Tuhan. Roh kudus Engkau terus berbicara. Nyatakan kehendakmu yang manis dalam kehidupan kami. Saya berdoa Tuhan setiap orang. Tidak ada yang tidak dijamah oleh Tuhan. Setiap orang mendapatkan purpose. Release blessing untuk gereja ini ya Tuhan. That the future is bright. Bahwa kami akan melihat bahkan kesaksian yang besar muncul. Dari kejadian demi kejadian. Dari musim demi musim yang terjadi. Gereja ini akan menjadi gereja yang kalem. Gereja ini akan menjadi gereja yang dewasa. Gereja ini akan punya impact. Bahkan di luar daripada mimpi yang paling liar pun. Karena Tuhan mampu membawa mereka kepada. Kepada sebuah level yang berbeda. Terima kasih Tuhan berkati umatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Ngeberdoa. Happy Sunday Church. God bless. Terima kasih telah menonton.